Terobosan baru kuliner menu bakmi Jowo, Jawa, hadir di Kabupaten Karanganyar, Jateng. Yakni perpaduan antara bakmi Jowo khas Yogyakarta dengan khas Solo dikemas menjadi bakmi Jowo, Semar, yang mana rasanya mantap seakan lidah terasa molet mengembang setelah mencicipinya. Kali ini hadir di Jalan Lawu KM 5 tepatnya sebelah barat kantor DPD Partai Golkar Karanganyar, Jateng. Bahkan yang membuat kesan lain daripada yang lain adalah bakmi Jowo Semar ini buka mulai pukul 11 siang sehingga bagi penikmat bakmi Jowo tidak harus menunggu sore atau malam hari bagi yang ingin makan bakmi seperti lazimnya selama ini. Apalagi banyak orang yang sudah membuktikan semenjak dibuka tanggal 1 November atau 2 minggu sudah banyak yang mencoba. Alhasil terpantau yang semula coba-coba lalu terpikat menjadi pelanggan dan bahkan selalu mengajak teman-temannya. Menurut Samsul Bahri, banyak pembeli menilai aneh melihat tampilan sajian bakmi Jowo Semar yang beda dengan bakmi Jowo biasa. Banyak yang mengatakan rasanya cenderung seperti bakmi Jowo khas Jogja tapi minya tidak bulat tetapi gepeng lazimnya mi khas Solo. Ada pun mengenai buka siang hari mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat diakui juga tampil beda yang mana ingin mengikuti perkembangan seperti sejarah Hik itu awalnya selalu buka sore atau malam. Sekarang lanjut Samsul Bahri Hik buka pagi hari dan laku keras. Untuk itulah dirinya meyakini walau jarang ada bakmi Jowo buka siang hari namun justru itu yang menjadi daya tarik tersendiri. Pada bagian lain Samsul Bahri menjelaskan untuk harga tergolong murah yakni di under 15.000 rupiah porsi. Namun disediakan menu tambahan seperti jeroan dan kepala sehingga bisa ditambahkan. Sedangkan untuk tempatnya sangat representatif karena tampak luar biasa padahal ruang yang di dalam lebar dan santai dengan daya tampung 50 kursi serta lengkap dengan fasilitas musola dan toilet. Untuk parkir dalan cukup luas menampung hingga 10 mobi belum termasuk parkir luas jalan raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!